Halo semuanya kembali dari ini saya Peter Firia kali ini saya bermain suatu game bernama DC battle arena nah game ini seperti game MOBA sebenarnya kurang lebih sebenarnya sama dengan game MOBA tapi dia bedanya itu adalah kalian tuh kumpul-kumpuli poin dan kalian tuh makin besar karakternya dan namanya makin sakit jadi itu game yaitu kita kumpul-kumpulkan poin dan hancurkan tower orang nah poin yang terbanyak itu adalah pemenang dan ini tuh sistemnya ada tim timnya tiga loh satu tim itu tiga orang dan kita lawan dua tim jadi di satu arena itu ada tiga tim nah ini adalah gameplay dari DC battle arena nah sebelumnya aku akan menjelaskan tentang karakternya dulu ketika kita main awal kita dikasih dengan si Harley Harley ini yang pertama ya kedua baru kita kalau kita hoki buka box itu kita dapat si Green Green nah udah aku coba Green dengan hari sama-sama enak tapi aku belum kita coba yang Aquaman nah Aquaman ini dapat dimana Aquaman ini dapat dari battle pass nah nanti ketika kalian buka battle pass di sini kalian bisa dapat Aquaman gimana kita pasang nanti dari battle pass ini kalian bisa dapat Aquaman nah sebelum itu aku akan menunjukkan gameplaynya nah aku coba pakai yang karakter si hijau ini dulu ya si hijau nya OP sekali menurut aku ya eh kita nggak tahu apakah ini banyak bot atau enggak tapi Kak sel lihat gua sih selama gua main tiga kali empat kali belum ketemu ada yang bot maksudnya yang mainnya seperti parah banget belum belum nih nih gua mainnya dia mater ya Nah duit itu untuk untuk kita beli skill kita seperti skill untuk menambah damage kita gitulah kalau ini poin ini untuk naikin level kita lihat di sini 237 kan nih kalau kita paling besar kita akan jadi boss ini ada orang nih tersebut dapat kita ambil semua poinnya bisa orang nih kalau стал h직-h statt ya Kita buka skill dulu kita ikut recommended nya aja dulu ya trekking kita butuh multibomb nih kita butuh kita sikat-sikat-sikat serang aja dulu mundur ajar-hajar dia kalau kelemahan disini itu kalau kita dikroyok kita nggak bisa gerak soalnya banyak setiap kali orang sekali pukul itu kita seperti kena stun gitu Nah kita buka skill ultimate skill ultimate dari karakter ini bikin dia demeng tambah sakit terus dia tebal banget ada mengajak masih ada 47 ya gua mau tunjukin kalau kalian lihat di map di kiri atas itu di map itu ada ada gambar-gambar seperti ada seperti itu cek bukan digangi posi ya ini oh dia ini untuk kita tambah poin nah disini jadi dia drop poin dengan drop xp nah kita buka skill pas mereka mendekatkan nah terus nah ini adalah gameplaynya untuk di awal pasti kalian merasa kok gampang sekali tapi eh mungkin dia akan terasa lebih sulit ketika kalian sudah ranking tinggi ke gua setting dulu dia mungkin agak lebih sulit lagi ketika kalian sudah ranking tinggi ini kan masih di awal-awal kita masih ketemu yang cupu-cupu banget kita lift dulu nah ini kita pakai yang si granny kita coba dulu yang si Aquaman Aquaman ini gua belum pernah ketemu orang pakai Aquaman sih jadi kurang tahu bagus juga sedangkan si Harley ini kan ketika kita setiap setiap kali kita main di awal tuh pasti dapat jadi banyak banget yang ngambil ke pakainya si Harley nah ini better pasnya jangan lupa kerja emisinya yang akan ambil lumayan nih bisa dapat xp-xp nah betul-betul bisa dapat Superman nah disini juga ada seperti ya quest-quest biasa tapi saran aku ini kan ada hero xp-nya yang dipakai dulu lu tahan dulu aja sampai nanti lu dapat karakter yang warna biru nah karakter kan banyak banget nih ungu ada biru karena menurut aku kalau yang hijau ini masih mudah dapat lu fokus aja ke yang ungu atau biru ya lebih bagus itu kalau menurut gua sih ini ada sistem ranker gak sistem ranker kayaknya sudah ada belum ya Oh disukur medal dulu 30 medal nih custom harusnya sih bakal ada ranker ya tapi mungkin dia karena dia baru keluar nih dia baru keluar beberapa hari lalu jadi kayaknya belum ada sistem berikutnya tapi kita kurang tahu karena kita akan belum kumpuli poin sampai 600 nanti aku akan fokus setiap kali ada map baru gua akan upload deh kita coba lagi ya kita pakai apa men kali ini wih tentake tentake ini paling penting gua nggak tahu kenapa orang jarang sekali ambil saya 50 kita jadi bos nah 50 tercepat ada jadi bos Oh sudah dimatih aja Wow ya pukulannya kiri dari cooldown-couldan gitu poision poision kita hajar hajar kita sambung double kill oh tentake tentake lebih bisa bikin stun ya kurang enak ya dia dia skillnya nggak bisa di spam eh eh serangan ya kayak gini ya ya dia dia ada bergaya dulu kalau kalau skillnya gua akuin skillnya bagus sih apalagi skillnya dia bisa stun gitu kan ya tapi kalau teman kita kali dua di nah seperti ini dia dia ada stun area stun area yang bagus kalau menunggu ya stun area nya oke sambil giong ya waduh ada yang baru turun sponnya di situ nggak come again next time kita ke dia kita lihat satu-satunya halo aja nih gua kurang tahu ya skill ultinya ini apa ebtw kalau dia lempar bom kalau kita dekatin bomnya kita serang seperti pukul biasa bomnya cuma kemampu ya jadi bomnya kemampu gitu semestru pakai eh oke yang ini tapi dia itu kekurangan itu cuma satu jadi setiap kali pukul itu jadi putar-putar kan tongkatnya dulu jadi menurut aku untuk Aquaman memang skillnya sudah bagus karena dia bisa stone ya tapi yaitu kekurangan cuma satu media bisa jadi sekalian kita pukul ada putar-putar dulu kita lihat ya cuma empat shard the enemy mau bisa ke nama serapisannya ya handborn hmm bagus juga sih tapi aku nggak merasa ada efektif sama sekali ini bisa stun 1,8 detik dan dia bisa super armor waktu naik nah gitu ya naik eh guritanya bagus banget oh dia bisa tambah Core ya nanti ya skor healing atau apapun damage kosmetik gitu ya Oh belum ada kosmetik saya game ini baru keluar dari baru season 1 dan dia keluar belum ada di playstore tapi baru keluar di tetap jadi kalau kalian mau main main dulu di sini karena apa nanti ketika di tetap eh mungkin ini sudah sendua dan dia di realistif playstore kalian sudah punya skin-skin season 1 dan kalian sudah mengerti gameplay day ini karena kedepannya mungkin beberapa game bakal menggunakan filter ini lagi karena seperti kita lihat di Pokemon United juga cari poin seperti ini juga terus seperti ada game Catalyst Black dia juga sistemnya gamenya seperti ini juga jadi mungkin kedepannya ada akan ada beberapa game game lagi yang mirip gini gameplaynya Oke ini adalah gameplay dan sedikit tampilan dari game DC battle arena kalau kalian suka jangan lupa like comment subscribe dan kalau kalian ingin bermain bisa download di link di bawah gua akan tulis di deskripsi Oke dulu sekian ya saya bye bye today si